Jepang mencetak banyak organisasi paramiliter di Indonesia seperti Sainendan, Peta, Heiho, Jibakutai, Hizbuloh, Sablilah, dan lainnya. Dari sekian milisi tadi, yang dipersenjatai dan digaji adalah Peta dan Giugun. Makin terjepitnya bala tentara Jepang dalam Perang Pasifik, membuat pihak tentara ke-16 Angkatan Darat Kekaisaran Jepang yang berkedudukan di Jakarta, menggodok saran Gatot Mangkupraja. Ia mengusulkan agar pemuda Indonesia diperkenankan membantu Jepang mempertahankan Indonesia. Lalu, keluarlah Osamuseirei No. 44 pada 3 Oktober 1943, yang memberi kesempatan pemuda Indonesia, seperti pernah disarankan Gatot. Apa yang tertuang dalam Osamuseirei No. 44 itu terwujud dalam sebuah Giugun, Tentara Sukarela, di Jawa, yang dikenal sebagai Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau Peta. Di wilayah tentara ke-25, akhirnya juga ada semacam Peta yang dikenal sebagai Giugun. Untuk membentuk pasukan-pasukan milisi tersebut, terlebih dahulu pemuda-pemuda terpelajar dikumpulkan untuk menjadi perwira. Perwira-perwira Jepanglah yang melatih mereka. Di Jawa, pemuda-pemuda itu dikirim ke Bogor. Mereka dilokasikan di bekas markas KNIL yang saat ini menjadi museum peta. Para pemuda berusia 20-an tahun ini, dididik dalam pusat pendidikan perwira yang disebut Bowie Giugun Rensentai. Mereka dilatih sebagai calon komandan peleton alias Sodanco. Maksimal, mereka dilatih selama 18 bulan untuk bisa punya kemampuan setara letnan, yang bisa memimpin pertempuran di lapangan. Pemuda yang rerata usianya lebih tua lagi dari kelompok calon Sodanco, akan dilatih menjadi komandan kompi alias Cudanco, yang pangkatnya setara kapten. Latihan golongan Cudanco ini hanya 6 bulan. Sementara itu, tokoh-tokoh masyarakat pun dilatih selama 3 bulan untuk dijadikan komandan batalion alias Daedanco. Mereka lah yang akan memimpin batalion. Menurut Joyce Lebra dalam Tentara Gemblengan Jepang 1989, latihan calon komandan batalion ini tidak berat. Latihan fisiknya tidak berat selama 3 bulan itu. Salah satunya berendam di air dingin. Latihan persenjataan mereka juga kurang. Tokoh masyarakat terkenal yang dijadikan Daedanco ini diantaranya adalah Kasman Singodi Mejo, R. Sudirman, Sudirman, Susalid, juga Mohamad Mangundi Projo. Untuk mendidik seorang calon letnan, hampir semua angkatan perang di dunia memerlukan sebuah akademi militer dengan masa pendidikan rata-rata 3 tahun. Waktu itu, Jepang hanya melatih selama 18 bulan. Jika bicara soal teori militer, perwira peta yang tak belajar lagi akan kalah dengan alumni Akademi Militer Belanda, macam Abdul Haris Nasution dan Tahi Bonar Simatupang. Umumnya, pada lulusan Akademi Belanda, seseorang bisa naik menjadi kapten lalu mayor setelah menjadi letnan. Peta membuat pengecualian karena kondisi perang. Untuk menjadi komandan batalion, di masa sekarang seorang perwira harus sekolah lanjutan perwira. Namun dulu, Bowie Giugun Rensentai di Bogor hanya memberikan latihan dasar perwira saja. Usai pelatihan di Bogor, para perwira yang sudah dilatih militer Jepang itu akan kembali ke keresidenan masing-masing di Pulau Jawa. Di sana, mereka akan melatih sendiri prajurit bawahan di batalion mereka masing-masing. Dalam tempo singkat, puluhan ribu pemuda Indonesia pun jadi anggota PETA di Jawa. Mantan Kepala Staff Angkatan Darat KSAD, Pertamari, Jatikusumo, mengaku takjub dengan Jepang. Hanya dalam 18 bulan, Jepang berhasil membentuk pasukan siap tempur dari para prajurit PETA. Padahal prajurit-prajuritnya direkrut dari orang-orang desa yang cuma sekolah rakyat 3 tahun. Bayangkan, bagaimana melatih orang-orang desa yang masih lugu. Mereka belum pernah memegang senapan, apalagi mortir. Mungkin melihat saja baru waktu di PETA. Bagaimana mereka mengerti soal trigonometri dan koniometri yang diperlukan untuk menembakkan mortir. Ujar Jatikusumo dalam biografinya yang ditulis Solihin Salam, GPH Jatikusumo, prajurit pejuang dari Kraton, Surakarta, 1993. Jumlah Giugun di Sumatera tidak sebanyak PETA di Jawa. Menurut Harsya Bahtiar dalam Siapa Dia, Perwira Tinggi TNI AD 1988, anggota Giugun hanya 5.000 hingga 6.000 yang tersebar di Sumatera. Maksimal hanya melatih para perwira setara letnan saja. Alumni Giugun Sumatera antara lain adalah pahlawan nasional di Panjaitan dan Jamin Ginting. Selain PETA dan Giugun, yang oleh sebagian kalangan dianggap militer betulan, militer Jepang juga membuat banyak organisasi paramiliter lain. Sebutlah pembantu tentara yang disebut Heiho, pasukan berani mati yang disebut Jibakutai, barisan pemuda alias Seinendan. Di kalangan Islam pun ada Sabilillah dan Hisbullah. Sabilillah dan Hisbullah dibentuk, selain karena kebutuhan kelompok Islam, juga karena kemauan pemerintah militer Jepang di Jawa juga. Menurut Hairus Salim dalam kelompok paramiliter NU 2004, Hisbullah pertama kali dilatih perwira Jepang di Cibarusa, Jawa Barat, sebelum Agustus tahun 1945. Ada 500 pemuda santri dari berbagai keresidenan di Jawa. Komandan pelatihnya adalah Letnan Janagawa, yang juga pelatih PETA. Pasukan ini dilatih selama 3 bulan. Setelah latihan selesai, mereka dikembalikan ke daerah mereka masing-masing. Di antara milisi-milisi yang disokong dan dilatih Jepang itu, hanya PETA, Giugun, dan Heiho yang personelnya digaji. Menurut catatan Amelia Yanni dalam biografi ayahnya Ahmad Yanni Tumbal Revolusi 2007, gaji seorang perwira PETA kira-kira 6 rupiah di tahun 1944. Harga daging sekilo kala itu 6 sen. Tentu saja tak semua orang di zaman Jepang bisa membeli daging. Berasa saja sulit didapat. Selain PETA dan Giugun, kesatuan lain non-milisi yang digaji adalah polisi dan Heiho atau pembantu tentara yang tunduk di bawah tentara Jepang. Setelah Jepang menyerah kalah, mantan perwira PETA cukup mendominasi tentara keamanan rakyat. Dalam banyak front pertempuran melawan Inggris maupun Belanda.